Bismillahirrahmanirrahim Anjala Al-Quran Sifar Awwarahmatan lil-mu'minin Huthal lil-muttaqin Nahmatuhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gufiruh Wa na'udhu billah min sururi anfusina Wa sayyati ahmarina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantapi'ahum bihsanin Ila yaumin qiyamah Radhi dhu billahi roba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbana jidna ilma Warzuqna fahma Wa ja'alna min ibadika saliqim Amin Bapak ibu Raskarian Asho imun Asho imat Rahimakumullah Jamaah Salat subuh dan kajian ilmu Masjid al-Ikhwan Hamba-hamba Allah Yang sedang Menunaikan ibadah Puasa Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita masih diberi sehat Wal-afiat Bisa melaksanakan Kewajiban kita Sebagai hamba Allah Yang hanya Taat patuh Tunduk dan beribadah kepadanya Serta sebagai khalifah Di bumi Yang senantiasa ikut Mengambil peran serta Memakmurkan bumi ini Menjadi Pemimpin Baik pemimpin diri sendiri Pemimpin keluarga Maupun pemimpin Yang ada di tengah Komunitas masyarakat Apakah formal Non formal Informal Yang penting bukan formalin Karena setiap dari kita adalah roin Yang akan diminta pertanggung jawaban Dalam kepemimpinan kita sebagai khalifah Di muka bumi ini SK-nya dari Allah Kini jailun Fil ardi Khalifah Itu SK-nya jenengan Sebagai pemimpin Di muka bumi ini Jadi Jangan sia-siakan Kepemimpinan itu Karena kepemimpinan pada hakikatnya adalah Seni untuk mempengaruhi orang Menuju tujuan Yang sudah ditetapkan bersama Mengkhawatirkan Mengkhawatirkan Tahu-tahu Sudah disumpri Salah satu diantara pengajaran Ilmu yang diajarkan Ditaklimkan oleh Allah Melalui Rasulnya Dan disampaikan kepada kita Adalah Ayat-ayat Allah Yang terdapat Di dalam Al-Quran Yang merupakan Kalamullah Al-Nazzal Ala Rasulullah Muhammad S.A.W Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Yang merupakan Firman-firman Allah Yang diturunkan kepada Kanjung Muhammad S.A.W Agar Mengeluarkan manusia Dari ragam kegelapan Menuju Kehidupan yang terang Penderang Dengan izin Tuhan yang mengatur hidup mereka Kehidupan yang terang Itu adalah Jalan hidup Yang penuh dengan Kemuliaan Dan keterpujian Jalan hidup Yang mengantarkan Dalam Ketinggian Marwah Martabat Ketinggian Harkat Derajat Yang sering Kita menyebut Derajat Itu adalah Derajat Ketakwaan Keterbinggian Kita Dalam Ketaatan Dan Kepatuhan Dalam Melaksanakan Tugas Tanggungjawab Sehingga Berhasil Dan Sukses Jadi Apa itu Faizun Menjadi Kelompok Yang Faizun Yang Berhasil Yang Sukses Yang Tentu Berbeda Dengan Yang Gagal Dan Galau Di Antara Ayat Yang Menunjukkan Agar Kita Itu Tetap Bisa Memposisikan Diri Sebagai Hamba Dan Sekaligus Di Dalam Menuntaskan Segala Urusan Baik Baik Terkait Dengan Ubudiyah Kita Kepadanya Ataupun Terkait Dengan Tugas Tanggungjawab Kekholifahan Di Muka Bumi Dengan Tetap Tidak Ada Kesombongan Tidak Ada Kejongkakan Tidak Ada Pengakuan Bahwa Itu Semata Karena Kemampuan Keahlian Dan Kepiawayannya Untuk Mengelola Tetapi Membawa Dinnya Semakin Tawaduk Semakin Tahu Bahwa Semua Itu Adalah Anugrah Dan Karunia Termasuk Di Dalam Ibadah Puasa Kita Dan Seluruh Rangkaian Yang Ada Di Dalam Ramadan Ini Ada Itikaf 24 Jam Kali 10 Hari Biasanya Sepul Sepul Seng Nom Seng Nom Saat Bu Juni Seng Wisket Kita Bau Tanah Kabel Bau Tanah Rek Enggak Asal Tidak Tanah Kok Jadi Biasanya Yang Sudah Sepul Ya Yang Usianya Sudah Ya Rata Rata Ya 56 Ke Atas Lah Gitu Ya 56 Ke Atas Oh Ya 71 Ya Karena Nabi Itu Kan Kalau Dilihat Sejarahnya Itu Kan Nalikan 6 Itu Kan Pekerja Keras Pekerja Keras Coba Itu Jadi Pangon Ruh Pangon Pak Tukang Pengembala Kambing Ya Binatang Yang paling Angil Gopenik Wedus Ditusi Orang Wedus Jadi Remaja Menjadi Sales Pedagang Ya Enggawa Dagang Ini uang Ini cor Basa Saya Ini Sales Ya Bekerja Keras Tapi Begitu Senja Ya Maka Ada Riwayat Berkenaan Dengan Itikaf Di Masjid Berkaitan Dengan Bulan Ramadan Ya Mula Seng Tua Tua Yang Kudu Niru Seng Tua Tua Kudu Niru Soalnya Kesempatannya Gak Enak Mane Wisan Sodako Sodako Kiyamun Lail Tangi Wengi Bangun Malam Untuk Bisa Lebih Dekat Dengan Tuhan Yang Menciptakan Siang Dan Malam Ditafakurkan Ditataburkan Untuk Menemukan Siapakah Aku Di Tengah Gelapnya Malam Mula Biasanya Biasanya Bengitipat Ini Bengitipat Yang Alami Itu Malam Itu Gelap Sesekali Redok Terang Tapi Terang Tidak Terang Beneran Tapi Terang Remeng Remeng Ini Purnama Neri Masih Pada Kejabah Mendung Petang Kaya Wengi Rasanya Kaya Manggrib Bisa Jantel Tapi Daerah Kini Daerah Kono Enggak Jadi Jember Ini Mudah Melenco Melenco Dan Lainnya Maka Tuntunan Itu Menyebut Sambil Ujungnya Aja Allah Menghendaki Dengan Kebaikan Kalian Dengan Memberikan Kemudahan Kemudahan Allah Menghendaki Hidup Memudah Dan Tidak Dia Tidak Menghendaki Terhadap Kalian Akan Kesulitan Khusus Allah Wih Agak Gampang Orang Gak Angel Nambian Gampangnya Wih Mendelok Dengan Rukyah Fikliya Goli Hilal Delokan Gampang Soal Teknologi Belum Canggih Saya Canggih Wih Goli Hilal Dengan Menghitung Kisab Namanya Ketemu Podo Posisi Alam Itu Konstan Taptila Likol Gila Orang Perubahan Mulai Sampai Nanti Yang lain Dari Dari Seluruh Seluruh Kulon Seluruh Seluruh Ketok Lintang Bajur Nuk Ngiringan Lintang Enak Jenang Hilal Hilal Bulan Awal Mulai Saya Sanggampang Hitungannya Ya Gampang Orang Melayu Orang Awas Yang Pantai Melayu Yang Pantai Cukup Diitung Bahkan Sekarang Di Jember Ada Menara Tinggi Menara Dukur Ingin Untuk Di atas Permukaan Air Laut Memudahkan Memudahkan Ngomong Gampang Tapi Memang Pemahaman Menung Satur Diket Gede Akhirnya Bener Saya Bersama Bersama Dwi Ayo Ayo Bersama Bersama Teluk Likur Teluk Likur Raya 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 Bersama 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 Likur Bersama 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 Kanjeng Nabi Yang Arah Ini Gilek Lai Tulkadar Gilek Sepuluh Dinosing Terakhir Gilek Gilek Ganjil Ganjil Sepuluh Dinosing Terakhir Mula Katis Luruh Berlaku Saya Gilek Ini Malam Gilek Ganjil Bingung Merga bingung Pakai al yakin Hukmun Itu hukum berlaku untukmu Kur tidak menyalahi Kaedah universalnya Kaedah universalnya itu tidak Tidak dilanggar Tidak diselisihi Jadi Khususnya ngomong Dalam yang gampang Jadi ngangguk hisap Lebih gampang timbang Rukyafikliya Yang bian Rukyafikliya Soalnya gak usah ngitung Langsung mokok madem ngulon Kayak hilal Saya ngitung Barang gak cocok Salah itu Nah Akhirnya Rukyafikliya merupakan Pembuktian daripada hisap Hisap dibuktikan dengan Rukyafikliya Pegang adalah hisapnya Karena kehidupan nanti itu akan mengarah kepada Sientifik dan teknologi Hidup itu nanti akan mengarah ke sana Jadi Sekarang aja orang Melakukan perbuatan Tidak mesti dikerjakan oleh orang Padahal itu pekerjaan orang Dengan teknologi yang semakin Canggih Kok gini pak Sekarang itu kan kadang-kadang gini Orang mau menyembeli Itu kan di Qur'annya kan harus menyebut Asma Allah kan Menyebut Asma Allah Sekarang itu orang kadang-kadang Berbeda pandangan Mengenai Nek Senggara Orang nyebut Jeningi Bismillah Terus tanya aneh Seng muni Bismillah Bismillah Terus ngorok Sopo Seng muni Itu apa Ya Wissah Nge Nge Unjuk Muri Itu loh Yang Ngedram Sampai Berapa Lima hari Kemudian K.O. Menungso Tapi Nek Mesin Ngomong Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Itu begitu di setel Persis dengan malakut Kayak malah Malaikat Misalkan ini Rudal Nek Sapa kaya Rusia Hati-hati kan Tapi tak pita ini Sing berdas Amerika Sing Amerika Hati-hati kan Tapi tak pita ini Berdas Nek 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 Rusia Coba Kan kayak Malaikat Pencet Nombol Loh Kayak Ngunungi Kekuatan-kekuatan Yang ada Di dalam Semesta Mula Ya Wissora Ora Usum Lagi Masalah Ngunungi Berbeda Untuk Dihormati Dan Dihargai Tempatkan Pada Posisi Perbedaan Yang ada Tidak Perlu Kemudian Menjadikan Kita Ewuh Pakewuh Aku Paso Mulai Dino Senin Aku Paso Mulai Dino Ap Akhat Yowis Laha Usa Kati Poso Posomu Ganjaran Ganjaran Mudi Gak Kira Didum Kanjani Sementing Yowis Dilak Ini Iktikab Juga Begitu Iktikab Yang Sudah Bisa Sepuluh Hari Di Mejid Gak Pulang Pulang Api Api Lasek Nyambut Gawet Terus Gak Iktikab Ini Mejid Tapi Selalu Berdikir Artinya Dengan Allah Apoyale Api Memperintah Nikmari Sholat Nang Tebaran Di Muka Bumi Nikmari Sholat Bertebaran Di Muka Bumi Cari Karunia Karunia Allah Dan Hatimu Jangan Lale Mengingat Padanya Sing Perintah Quran Cedoh Terwelo Apabila Selesai Sholat Maka Bertubaran Di Muka Bumi Nono Kan Tapi Ajak Lali Ini Nang Gesti Hap Gak Leren Dilo Telepon Is Gaget Gak Leren Maka Sempurnakan Bilangan Daripada Romantun Itu Lalu Bertakbirlah Kalian Kepada Allah Ini yang saya Maksudkan Bertakbir Itu Baru Bisa Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Tawabuk Memah Besarkan Allah Memah Agungkan Allah Awak Dewi Rampung Menyelesaikan Ini Semua Bukan Karena Kekuatan Dan Daya Potensi Kita Sendiri Tapi Semua Itu Ada Karena Anugrah Allah Subahkanahu Wata'ala Wali Tukabir Mwah Bertakbirlah Kamu Takbirlah Ya Allah Akbar Allah Akbar Karena Nafsu Yang Tidak Terkendali Pada Dirimu Itu Justru Itu Yang Membahayakan Karena Dia Bisa Melampaui Keagungan Tuhan Dari Senggare Rusak Itu Krono Pengendalian Diri Orang Yang Tidak Tepat Masjid Ini Ngare Rojo Neng Kuit Nunduk Lagi Nggak Malam Dangan Siapa Saya Ya Kamu Itu Seorang Hamba Seorang Pelayan Kok Mentengkelek Ngare Majikat Saya Ngekai Kegampangan Kemudahan Kecukupan Menjelang Akhir Ramadan Awak Genti Kelambi Nyiap Menuh Makanan Yang Sesuai Selera Selera Masa Kini Yang Memberi Semua Itu Siapa Siapa Yang Yang Memberi Kehidupan Ini Siapa Yang Memberi Kau Bisa Berbuka Setiap Hari Siapa Yang Beri Kesehatan Kebugaran Yang 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 Pada Rohani Dan Fisik Kamu Semua Itu Adalah Allah Maka Tukab Biru Loha Bertakbirlah Kalian Merunduk Kalian Jadi Nekwis Campe Kepada Kemenangan Itu Bukan Kemudian Kesombongan Dan Kenjogakan Sama Dengan Ketika Fatkul Mekah Juga Begitu Begitu Nabi Dengan Orang-orang Islam Bisa Membuka Kota Mekah Menguasai Kota Mekah Kembali Maka Justru Perintah Om Itu Adalah Diperintahkan Untuk Memperbanyak Istighfar Melakukan Pertobatan Kenapa Karena Setenang-tenangnya Proses Perebutan Sedame-damainya Persaingan Kekuasaan Itu Ada Yang Terluka Ada Yang Tersakiti Ada Yang Teraniaya Yang Boleh Jadi Kita Tidak Merasa Koyok Kisah Ketika Sulaiman Dengan Pasukannya Tidak Menuju Kesuatu Tempat Lalu Ada Semut Yang Berkata Wahai Semut Semut Nyingge Ayo Ngalih Sulaiman Pasukannya Arep Liwat Sulaiman Kerungu Mesem Sulaiman Ikunit Nabi Sulaiman Kerungu Tidak Tidak Kerungu Wah Masuk Siram Malahan Yang Salah Situ Sa Komunitas Kolo Dikei Lengah Minyak Terima Sulaiman Sulaiman Guyu Ceritanya Nam Lahim Jadi Ratu Semut Ngomong Anak Bua Guyu Sembaga Apa Dia tidak merasa Kalau menyakiti kita-kita ini Banyak yang Kadang-kadang kita sakit Kita tidak merasa Jari ini sakit Menita wales Menita wales Awak dia macul-macul Kacing Ruluh kepacul Kepaculku Kapok mau kapan Masya Allah Padahal itu dia Umpak mau bisa ngomong Aku kok dipacul Terus awak diinjam Sepurani Umpak mau bisa ngomong Sepurani Sepurani Apa mana ngomong itu Aku males dengan sampean Sampean tak pacul Kau tak dati Cacing aku dati sampean Sampean tak pacul Terus Hukum Pembalasan itu Akan diberikan Ini Awad Dewi Durun duwe Kau ya ilmu sampe Sintekan gini Ya apa Berbagi karu makhluk Gusti Awaliyane Semut Ngampung Ngulip Sidik Nimpangan Nimpangan Wak Dewi Ngonewis Dicitas ya Dicitas Sipatnya ini ya Kau ya durun duwe Wak Dewi Ilmu kekhalifahan Di muka bumi ini Bagaimana menjadi pemimpin Yang mensejahterakan semesta Yang menjamin Ketenangan Kecukupan Kehidupan Kebutuhan Hidup daripada makhluk Yang hidup berdampingan Dengan kita Berbagi karu kucing Yang jadurung Ngeyang Ngeyong Mangan enak Mambang Jisus sepi Jisus sepi Karek balung Ngedok Dicitir Dengan kucing Jadi kucing Kurang aja Tantani Merema Tiba Senglogur Balung Gedi Kena Toto Kemana Ya Allah Inilah Kalau orang Belum sampe Kepada Pengendalian Diri yang benar Cenderungnya Egois Kemudian Sombong Dan congkak Padahal Allahu Akbar Harusnya Itu bisa kita lakukan Lapuwasa Jani ngelating Fa'amaman Kofamak Komarubihi Wanhanam Sa'anilhawa Fa'inal Janatayal Ma'wah Masyidin ngunung Norek Fa'amaman Tonggo Wa'atul Hayata dunia Ders Durhaka Terobsesi dunia Ya maka Pantas Lajahim Tempat yang penuh Dengan Kesangitan Panas Yang menyengat Tempat Kembalinya Itu Walidu Kabirun Wah Ojak sombong Karu posoni Ojak sombong Karu sodakoe Ojak sombong Karu kiyamulayle Ojak sombong Karu padaruse Tapi Semua itu Anugerah Ya yang diberikan Allah Kepada kita Untuk menjaga Agar kita Tidak menjadi Orang yang kehilangan Kemuliaan Maka Bertakbirlah Kepada Allah Atas apa Yang telah Dia tunjukkan Kepada kalian Dikei Instrumen Poso Dikei Instrumen Zakat Dikei Instrumen Apa Poso Zakat Tadarus Apa Maneh Kiyamulayl Sholat Dikasih Instrumen Sarana Itu semua Agar kita Tahu diri Dan bisa Menempatkan diri Dengan Tepat Walau'alakum Taskurun Ne'wes Isa takbir Awakmu Akan bisa menjadi Orang yang Bersyukur Dan supaya Kalian Menjadi Yang bersyukur Alhamdulillah Semua Pekerjaan Kita Awali Dengan Bismillah Dan Semua Pekerjaan Kita Akhir Dengan Alhamdulillah Kenapa Karena Ketersanjungan Keterpujian Kemudian Allah Andaikan Kita ingin Mendapatkan Berdekatan Dengannya Ibarat Satis Nabi Kumpul Penjual Minyak Akan Dapat Percikan Kewangiannya Kumpul Tukang Pandai Insya Allah Tersengat Api Baranya Dan demikian Seterusnya La'ala Kumtas Turun Bismillah Oh Oke Mana Kemiknya Ayo Miki Dibantu Posok-posok Sampai Ngotot Sering Jendengan Itu Pemburu Dan Pembunuh Pak Dula Mulai Cilik Sampai Tua Ini Penggawannya Membunuh Membunuh Nyamuk Kalau Malam Kemudian Membunuh Tekus Lalat Kalau Sian Apakah Apakah Saya Berdosa Innamal Akmalu Bin Niat Lani Niatnya Sampai Niku Apa Kok Mok Paten Niki Mau Innamal Akmalu Bin Niat Nih Nih Kwir Mong So Jiji Onok Lalar Mencok Neng Kotoran Anakmu Misalnya Jiji Mana Anakmu Mungkin Sumber Kotoran Anakmu Sumber Kejijikan Mau Se Kira Itu Ekstrim Maksudlah Tidak Mat Terima kasih. 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 terima kasih.